Intro Saya berada di Glemping Resort Batu Malang dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi buat Anda. Selamat berjumpa dalam serial Inspirasi Keluarga dan masih dalam kumpulan mengenai menjadi seorang ayah. Nah berbicara mengenai parenting atau pengasuhan maka ada pernyataan dari orang awam atau jemaat yang berkata demikian. Anak itu kalau pinter-pinter gitu ya itu ibunya siapa? Tapi kalau anaknya buandel, males keramas, enggak mandi, nuakal, pentalitan. Nah itu bapaknya siapa? Nah apakah ini benar? Benar apa tidak saya akan menguji dengan kebenaran yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Bahkan selain kebenaran firman Tuhan juga ada kebenaran atau benar yang lain. Misalnya ilmiah. Saya membaca beberapa jurnal penelitian cukup menarik dan memang ada disampaikan bahwa kalau kecerdasan itu mitokondria, kromosom atau DNA ibu sedangkan perilaku itu adalah kromosom dari ayah. Nah ini jadi sebenarnya ternyata diem-diem masyarakat itu berkata ada benarnya. Tapi saya ingin membawa kita pada sebuah pelajaran yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kata firman Tuhan mengenai bahwa perilaku ini dari ayah? Nah ternyata Alkitab penuh dengan cerita bahwa perilaku anak itu seperti ayahnya. Misalnya dalam dua raja-raja pasal 14 dan 15 dikatakan bahwa amasia hidup takut akan Tuhan tepat seperti ayahnya. Lalu ada yotam, lalu ada usia. Semuanya ditulis bahwa mereka mengabdi kepada Tuhan tepat seperti ayahnya. Jadi memang benar bahwa perilaku seorang ayah, seorang anak itu bisa diwarisi dari ayahnya. Kita juga mendengar atau membaca kisah bagaimana Ishak ketika ditanya oleh Abimeleh, orang Filistin. Ripka itu siapa? Maka Ishak tidak mengakui istri sebagai istri alasannya karena takut. Pikirku jangan-jangan nanti aku dibunuh. Bukankah itu juga perilaku Abraham waktu Abraham ke Mesir dan ke Filistin. Jadi Abraham dua kali tidak mengakui istri sebagai istri. Dan perilaku Abraham ini dilakukan sebelum Ishak lahir. Jadi kemungkinan kan Abraham tidak cerita tentang ayahnya begitu atau Ishak tidak melihat. Tapi kenapa anaknya bisa berperilaku seperti bapaknya? Nah secara ilmiah dijelaskan bahwa perilaku itu masuk dalam rantai DNA. Dan ketika melahirkan anak maka kromosom dari ayah 23 set. Kromosom dari ibu 23 set menjadi 23 pasang kromosom. Itulah yang terjadi waktu telur ketemu dengan sperma menjadi sigut. Lalu membelah diri terus menjadi janin. Setiap membelah diri setiap selnya membawa 23 pasang kromosom. Dan di dalam kromosom itulah ada perilaku yang diwariskan. Jadi sebenarnya perilaku itu bukan hanya dari ayah tapi juga dari ibu. Karena kan janin dibentuk oleh kromosom ayah dan ibu. Dan itu bisa diwariskan tanpa anak melihat. Karena diwariskan lewat DNA. Nah karena itu aplikasinya atau sarannya adalah kalau kita mau melahirkan generasi yang luar biasa. Anak-anak yang hebat. Mari kita mulai memperbaiki dari diri kita dengan berperilaku yang benar. Karena bagaimanapun juga mutasi DNA bisa terjadi. Kalau kita belajar biologi ada mutasi DNA, mutasi genetik. Saya percaya ketika seorang lahir baru. Seorang berubah karakternya. Maka sebenarnya terjadi perubahan dalam hidupnya yang juga bisa diwariskan perilaku ini. Baik melalui mutasi DNA-nya atau melalui pengasuhan. Jadi ketika anak lahir dengan DNA perilaku yang kurang baik. Tapi pengasuhan kan juga bisa membentuk perilaku. Karena itu mari kita menjadi orang tua yang berperilaku baik dan mengasuh dengan benar. Tidak mudah menjadi seorang ayah. Tapi kalau kita mau menjadi pribadi yang bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan firmannya. Maka Tuhan lewat firmannya pasti akan memberikan kita hikmat, bijaksana. Bagaimana kita menjadi seorang ayah yang akan melahirkan generasi ilahi yang akan mewarisi bumi. Salam bahagia. Luar biasa. Terima kasih telah menonton!